Setelah beberapa kali mangkir, mantan Direktur Utama PT Geodipa Energi Samsudin Warsa Senin siang akhirnya diperiksa penyidik Bares Krim Mabes Polri. Samsudin yang sudah berstatus sebagai tersangka di cecar 16 pertanyaan soal dugaan penipuan proses tender proyek pembangkit listrik panas bumi Dieng Patuha senilai 4,5 triliun rupiah. Didampingi kuasa hukumnya, mantan Direktur Geodipa Energi Samsudin Warsa akhirnya mendatangi Bares Krim Mabes Polri. Tersangka ditanya seputar kelengkapan dokumen wilayah kuasa pertambangan atau WKP yang seharusnya dimiliki PT Geodipa sebelum perusahaan itu menjatuhkan tender proyek ke PT Bumi Gas Energi. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat beberapa kali mangkir dari panggilan, polisi belum menahan Samsudin Warsa. Rencananya pemeriksaan terhadap Samsudin akan kembali dilakukan dua pekan mendatang. Berasakan istilahnya SK Presiden, itu memang pada saat itu peraturan 2002 itu belum punya satu pun punya WKP, kecuali punya Pertamina saja. Kemudian pada tahun 2006 baru boleh dikasihkan kepada pemilik perusahaan masing-masing. Pertamina sudah punya WKP sendiri dan Guilipa juga punya sendiri. Tapi itu karena peraturan pemerintah saja.